Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus berperan serta dalam event Tanggamus Expo tahun 2023 ini. Diskus pada gelaran pemeran kali ini menampilkan pelayanan kesehatan terkait pengecekan kesehatan masyarakat dan informasi kesehatan lainnya serta ada produk jamu herba. Kabit Kesehatan Masyarakat Diskus Tanggamus David mengatakan, dalam event Tanggamus Expo ini, standidas Kesehatan Kabupaten Tanggamus memunculkan upaya promotif dan preventif, salah satunya gerakan masyarakat hidup sehat, melalui pemeriksaan kesehatan, kemudian menampilkan pengobatan tradisional seperti jamu dan dijual dengan harga murah hanya Rp5.000. Pada event Tanggamus Expo tahun 2023 ini, stand Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus ini memunculkan upaya promotif dan preventif, salah satunya gerakan masyarakat untuk hidup sehat, melalui pemeriksaan penyakit tidak menular, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asap urat, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan media penyuluhan, promosi. Salah satu promosi juga adalah untuk intervensi stunting, jadi ada meja untuk pemeriksaan, ada meja penyuluhan. Kemudian kita juga mengembangkan untuk kesehatan tradisional seperti jamu-jamu dan juga penyat tradisional. Jadi kalau bisa kita memunculkan pengobatan secara tradisional sebelum pengobatan secara kimiawi. Nah itu yang kita kedepankan kepada masyarakat. Nah terkait jamu itu dijual Bang ya? Ya kalau jamu ini karena ini dari penyihatan tradisional, itu kita berdayakan, kemudian ini sebagai contoh, ini dengan harga yang murah, hanya Rp5.000.000 satu botol untuk mengenalkan kepada masyarakat. Nanti ke depan masyarakat bisa membuat sendiri, ada varian beras kencur, ada wedang jahe, kemudian ada kunyat asam dan sebagainya.